Lama ini tingginya suku bunga di Tuding telah membuat ekonomi Indonesia tidak efisien dan sulit bersaing. Perlambatan ekonomi Indonesia sejak tahun lalu ternyata memiliki dampak positif. Persoalan tingginya suku bunga yang terjadi sejak lama akhirnya mendapat perhatian dari pemerintah. Di tingkat ASEAN, biaya pendanaan atau biaya bunga di Indonesia tergolong yang paling tinggi. Dengan suku bunga acuan di level 7 persen, Indonesia jelas kalah bersaing dengan negara-negara seperti Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Singapura. Akibatnya, rata-rata tingkat suku bunga kredit di Indonesia saat ini masih berada di level 12,83 persen. Sementara tingkat bunga deposito juga masih sangat tinggi, di kisaran 7,60 hingga 8,74 persen. Wakil Presiden Yusuf Kala berkali-kali mengatakan, tingginya bunga deposito ini membuat orang enggan untuk berinvestasi. Buah biaya modal di Indonesia lebih mahal dibanding di banyak negara lain di sekitar kita. Orang masih lebih senang memetik bunga daripada menanam pohon. Karena telah maka bunganya harus dikecilkan supaya orang menanam pohon yang lain. Ekonomi Bank Mandiri, Andrea Asmoro mengatakan, suku bunga tinggi di Indonesia disebabkan oleh persoalan struktural, yakni tingginya tingkat inflasi. Meski sudah ditekan di level 4 persen, tingkat inflasi di Indonesia ini ternyata masih yang tertinggi di ASEAN. Hanya kalah dari negara Myanmar, di level 10 persen. Karena kalau kita bicara suku bunga, suku bunga juga di-anchor juga ya, kita lihat pada tingkat inflasinya. Kenapa misalnya suku bunga di Amerika Serikat, di Jepang, di Eropa rendah. Coba kita bandingkan dengan tingkat inflasinya juga. Kenapa misalnya di Malaysia misalnya itu juga rendah, di Singapura, karena tingkat inflasinya juga rendah. Sejak Indonesia berdiri, persoalan suku bunga telah menjadi momok bagi ekonomi Indonesia. Lalu, mampukah pemerintah saat ini merombak struktur ekonomi dan membuat biaya bunga menjadi efisien? Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Terima kasih telah menonton!